Intro Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Slank yang berjudul Kamu Harus Pulang Ya ini berjudul Kamu Harus Pulang yang Menceritakan tentang perempuan cewek ya Dia jalan sama cowoknya Terus dia gak mau pulang-pulang ya Jadi dia harus pulang Biar gak amarah mamaknya cowoknya Oke Kali ini kita akan membahas chordnya Dan intronya Untuk lead utamanya Ada banyak part lead yang saya dengar Jadi mungkin Di video-video selanjutnya Oke, stay tune Kita langsung ke chordnya Saya main dari D ya D sama dengan Do D major D major 7 ya G ke E Tiga senar aja Satu dua tiga di fret dua Ke E Matinya Oke, kita bahas di intro-nya Oke, kita dekatkan dulu ya Supaya lebih jelas Saya main dari Saya main dari senar tiga dan senar dua Senar tiganya di fret enam Senar duanya di fret lima Berbarengan ya Oke, disitu Disambut langsung di senar dua fret tujuh ya Begitu Lanjut Ke senar tiga Fret sembilan dan senar dua fret delapan Lanjut Ke setengah Sama Oke Begini Kira-kira Itu yang pertama ya Kita ulang sekali lagi Cara mainnya Nah, itu yang pertama Yang kedua Hampir sama Tetapi bedanya Di ujungnya Di fret dua belas Senar dua dan senar tiga Oke Di dua itu dulu Kita coba ulang ya Supaya gak salah ya Oke Mati dulu disini Oke Disitu ya Kita lanjut Dari sini ya Lanjut Sampai disitu Senar dua Fret dua belas Dicongkel aja Ketemu nanti di fret sepuluh Mati di senar tiga fret dua belas ya Lanjut Di tiga itu dulu Ini di senar tiga dan senar dua aja Eh sorry Di senar empat dan senar dua Senar empatnya di fret sembilan Senar duanya di fret sembilan juga Lanjut Senar duanya di fret sepuluh Oke disitu Lanjut Pakainya senar dua dan senar empat Di fret dua belas Di fret dua belas Jadi dia mainnya Lanjut ya Lanjut ya Nah yang dua itu senar tiga dan senar satu Senar tiganya di fret empat belas Di senar satunya fret empat belas juga Nah yang terakhir ini Senar tiga dan senar satu Senar tiganya di fret empat belas Senar satunya di fret sepuluh Jadi dia mainnya Kita ulang ya Biar tidak lupa Oke disitu ya Pemilu pemilu pemain minum lu Saya gak tau Tapi ini paling sering Minuman ini Namanya es doger Saya gak tau kalau di daerah lain Namanya apa Dimana namanya es doger Paling seneng tuh Buka puasa Oke sampai disini Kita lanjut ya Begitu Tadi sudah mati disini Lanjut ya Di tempat fret empat belas Satu dengan tiganya Ditarik ke fret 12 Nah kita ulang dari sini Biar gak kepanjangan Mati dulu disini ya Oke Di slide mundur ya Lanjut nih Nah disini Di senar tiga Fret 18 Senar satu Di fret 17 Pindah ke Senar tiga Di fret 16 Senar satu Fret 15 Oke disitu Mati dulu disitu Oke disitu ya Lanjut ya Itu mainnya Di Dari sini Mati dulu Lanjut Di D Ambil slide dulu Di senar tiga Fret 16 Di D Langsung Lanjut Senar dua Senar empat Senar dua Tujuh 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 Lanjut Tujuh Ulangnya Disini Oke kita coba mainnya dari awal ya Oke disitu kita lanjut ke chordnya ke D ke E ke G ya tahan ke G 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 oke saya rasa cukup semoga bermanfaat jangan lupa subscribe Assalamualaikum